Oke teman-teman, yeah let's go kita akan main lagi STD karena STD baru aja update gak gak baru sih sebenernya udah beberapa hari lalu mungkin udah udah mau seminggu gitu kan Yaitu update salah satu unit yang udah ditunggu-tunggu dari dulu cuy, gue sih yang nunggu sih gak tau sih yang lain Tapi gue udah tunggu-tunggu dari dulu ya, itu adalah Escanor pak, Escanor yang the one ya, the one Disini namanya itu adalah Divine Pride ya, pick, pick, oke pick, dan dia elemennya ini nih nih, apa sih ini elemennya? Ya putih-putih lah, light ya, light ya, dan ya untuk cara ngedapetinnya susah-susah gampang sih sebenernya guys ya Susah-susah gampang, jadi kalau kalian udah ngumpulin si Salesman ya, Salesman itu Escanor yang B4, nah ini Ini kalian bisa F-off dari dia sebenernya, F-off ke B5, lalu dari B5 kalian F-off lagi cuy ya Kalau kalian udah punya B5-nya banyak, kalian bisa, waduh gue gak punya pak, gue gak punya B5-nya lagi kah Gue tidak punya B5 lagi kah anjir, iya gak punya gue Pak Pride, gak ada kah? Wah gak ada ya Jadi kalau kalian pake dari B5-nya biasa temen-temen ya, itu kalian butuh 4 Escanor pak ya 4 Escanor yang Pride untuk bisa F-off ke dia, dan bahannya wuh, nah ujubila susah banget guys Ya itu dimana kalian mesti ngedapetin itu unitnya tuh dari yang baru-baru loh Story-story yang baru cuy ya, jadi dia pakenya tuh goddess, gue masih punya beberapa sih, nah ini yang ini nih Kalian butuh pake yang goddess ini cuy, jadi ini susah banget pak gak bohong Ya susah banget kalau kalian gak punya duit untuk nge-gacha dari gold aja ya Karena gue punya duit ya, duit gue 30 ribuan kalau gak salah kemarin Lalu gue nungguin sebenernya, gue sambil farming yang demon ini, jadi kalian bisa pake dari yang demon juga sebenernya ya Mana ya demon gue ya, where's my demon, where's my demon, where's my demon Ya pokoknya demon lah, tau lah ya demon ya, yang dipake buat evolusi salesman nih Nah demon yang ini nih, ini kalian bisa evolve dari yang demon kelima, terus dia ke goddess Bisa, jadi sebenernya kalian mau farming yang gampang, itu kalian bisa dari story yang si village Story yang ke sembilan, village yang pertama aja kalian main di extreme situ, itu bisa Tapi lama pak, lama, gue kemarin seharian farming itu cuma dapet 1 goddess yang 5 1 goddess yang 5 sama beberapa goddess yang ini nih, goddess 2 ini nih Goddess 2 ya, ada 1 goddess 3 juga sih Jadi itu seharian aja gue farming segitu pak Jadi lebih baik kalau menurut gue, kalian tungguin aja di banner gold temen-temen ya Biasanya ada gitu kan, nah ini kan lagi gak ada nih, kalian tungguin aja sampe ada temen-temen ya Begitu ada udah gacha langsung co, gacha gak bohong gue Gacha ya temen-temen ya, jangan sayang-sayang duit kalian, gacha aja Karena ini bagus pak, sumpah ini Escanor ini, wuh, tadi gue udah liat dan wah luar biasa Damagenya GG Gaming guys, dan ini gue udah mentok levelnya 175 nih ya Jadi kita akan liat Escanor yang udah mentok levelnya kayak gimana temen-temen ya Dan ini dikasih, sekarang gue kasihin blue op, kalau kalian perhatiin nih Ini gue kasih blue op kenapa? Karena dia range-nya kecil banget pak, liat Range-nya cuma 60 anjir, jadi gimana ya? Kecil gitu, gue kurang suka gitu range-range-nya kecil-kecil gitu kan Ini sama Roger aja kalah co, liat gak sih? Tapi damagenya jauh banget liat tes, 42 ribu loh 42 ribu awal-awal belum diupdate apapun ini 42 ribu dengan SPR6, wah luar biasa pak GG Gaming pak ini Escanor pak Begitu dia punya pasifnya sama kayak Escanor yang dulu, yang B5-nya temen-temen ya Jadi setiap wave itu damage dia bertambah cuy Cuman ini sekarang damage bertambahnya, uh luar biasa pak Luar biasa, ntar kita liat ya temen-temen ya Oke, sekarang kita akan langsung aja ke tempat infinite-nya temen-temen ya Let's go Oke temen-temen, so ya ini gue udah setup ya Kenapa gue gak di training? Karena ya memang gak bisa Kalau kalian mau pake Escanor itu kalian mesti ya di tempat yang kayak gini Yang ada wave-nya temen-temen ya, karena kalian perhatiin tuh 200 damage pak ya Ya ini Escanor ini sama dengan Escanor yang B5 Jadi kalau kalian punya B5, nah ini sama Setiap wave dia naik damage pak ya Jadi ini sekarang damage berapa nih? Gue kasihat aja tuh 131 ribu pak, baru update satu kali loh Baru update satu kali guys, tapi dia damage-nya naik terus Jadi ya tuh tuh tuh, 200, 200 temen-temen ya Ini sekarang kita akan langsung taruh aja Escanor dia harganya 5 ribu temen-temen awal-awal ya Jadi emang cukup mahal Jadi kurang bagus untuk unit awal-awal ya Early unit jadi kurang bagus Tapi begitu kita taruh damage ya pak Lihat, 42 ribu Udah sama kayak gon temen-temen ya Jadi ini tuh the better version of gon menurut gue Cuman kalau gon, itu kan dia full AOE ya Nah ini dia, ya ini Escanor udah bagus gitu kan Lebih murah juga harga 5 ribu Kalau gon 20 ribu kalau gak salah Ngespawnnya doang Tapi dia damage-nya 40 ribu Sama ini juga Kalian ngespawn cuma harga 5 ribu Dapetnya 40 ribu guys Kalian bisa lihat ya temen-temen ya Dan lihat animasinya Dan dia awal-awal langsung Ah gila, iya kah? Belum di upgrade aja udah naik damage anjir Gokil guys Kalau kalian punya Escanor B5 Itu kalian mesti upgrade 1 kali dulu ya Kalau gak salah nama skillnya apa ya? Ada day-daynya gitu Growing apa gitu Growing day kalau gak salah itu apa gitu Nah itu kalian harus upgrade dulu 1 kali Baru dia naik pak damage up per wave ini Gak usah di upgrade pun udah naik damage-nya GG Gaming Dan ini nama kenapa dah? Tower HP Oke Tower HP 25 cuy Wah apa nih maksudnya nih? Bentar Apakah tower gue bertambah dari? 130 Oke coba gue taruh lagi ya Coba gue taruh lagi Katanya sih kata orang-orang Dia tuh kebalikannya dari matgai Kalau matgai kan dia justru mengurangi darah Nah ini justru menambah Menambah apa tidak berkurang ya? Gue gak tau dah Ya kita coba aja deh Soalnya ada tulisannya tower HP 25 Oke gue udah taruh ya Udah gue taruh 25 Nambah kah? Nambah kah? Enggak sih Ah oke Gue gak ketau itu maksudnya tower HP apa ya? Gue gak ngerti cuy Kalau kalian ada yang tau Kasih tau gue ya temen-temen ya Oke Kita langsung aja upgrade yang pertama Enggak nambah range Enggak nambah SPA 85 Tower HP Oke bentar 85 ribu tower HP ya Ini salah kali orang ya? Kayaknya Madao mabok deh pas buat Atau si Priti mabok pas buat ini Ini kayaknya damage nih Coba-coba Kita upgrade dulu ya Harganya cuma 10 ribu Harganya 10 ribu awal-awal lumayan mahal ya Dan ya dia nambahnya 85 ribu damage Harusnya nambah damage ini Walaupun tulisannya tower HP ya Oke coba 10 ribu Bener kan nambah damage kah? Oh iya bener apa nambah damage Oke Iya ini gue udah confirm ya Ini bukan tower HP nih Ini damage ini Mungkin dia salah tulis atau apa gitu Kenapa tower HP ya? Gak nambah tapi tower gue kan? Bentar Iya gak nambah gak nambah Oke Hmm Oke aneh That's weird That's weird Oke Ya dia awal-awal kan bisa liat Awal-awal dia pakenya tuh kayak Ya Con AOE kayak begini Kecil banget Tapi pak liat gak sih Con AOE tuh kayak cuman lurus doang temen-temen ya Jadi emang kecil sih Temen SPA nya dia 6 Dan dia range nya awal-awal 60 sebenernya Tapi ini jadi 78 Karena gue kasih blue op temen-temen ya Makanya gue sangat menyarankan kalian pake blue op Kenapa? Karena emang Ya range dia Kalian tau sendiri 60 gitu kan Jadi kecil gitu kan Dan setau gue nih Sampai akhir pun Dia tuh gak nambah range Jadi kita coba aja temen-temen ya Oke Update yang kedua sekarang ya Pixless Oke Pixless Gak nambah range Gak nambah SPA Nambah damage lagi 96 ribu Ini gue bilang damage aja ya Walaupun tulisannya tau respi Gue bilangnya damage aja 96 ribu Oke harga 15 ribu Pixless pak Oh oke Con AOE jadi gede pak Wah ini gue suka banget ini Ini gue bikin kelasnya kali ya Gila gue suka banget pak Con AOE nya pak Gede gini pak Gue suka sih Entah kenapa sih Gue suka banget ya Con AOE yang kayak begini Liat gak sih Wah gila Modelnya bagus lagi Zawan Anjay Liat gak sih Dan dia holy by the way Temen-temen Ini namanya holy Ini bukan light ya Anjir nih holy Holy inch Seribu Oke Kalo kalian belum upgrade Ya Itu dia nambah damage nya Cuman 200 cuy Jadi begitu kalian upgrade Pixless Harusnya ya Pas kalian upgrade Pixless Itu dia nambahnya Seribu pak Tuh 200 kan Seribu Oke berarti Begitu kalian upgrade Nih kalo ada tanda Plus peak Plus peak Ini kayaknya plus peak Ini tuh nambah damage Per wave kalian kayaknya ya Plus peak ini tuh Kayaknya nambah damage per wave Sama sekaligus Dia gerakannya beda gitu kan Ini sekarang dia nge-slash kan Tuh Sebenernya gak beda-beda jauh sih Sama yang pertama sih Animasinya sama aja temen-temen ya Cuman ya itu Nambahin damage per wave nya itu Yang lumayan banget temen-temen Seribu pak Gukil banget Anjir seribu Oke Kita lanjut aja Upgrade yang ketiga Nambah damage nya 149 ribu Temen-temen ya Dan harganya 50 ribu Oke Kita upgrade aja Oke kita upgrade lagi aja Kita upgrade cepat aja temen-temen ya Upgrade yang keempat 171 ribu Dan harganya 70 ribu Gila damage nya GG Gaming banget sih Gue gak bayangin pak Ini nambah Nambah terus loh guys Nambah terus pak Kalo kalian tuh escarot Dia nambah terus ya Jadi Kayak gak ada limitnya gitu loh Dia damage nya akan nambah terus Ya Sepanjang kalian bisa berhasil Sampai wave berapa gitu kan Dan tergantung kalian juga Naronya tuh dari wave berapa Karena dia dari awal pun Dia udah nambah Damage nya temen-temen ya Jadi kalo kalian mau taruh di Misalkan wave 10 sekalipun Ya dia tetep nambah gitu temen-temen ya Tetep nambahnya 200 Awal-awal Itu kalo udah mentok level ya Gue gak tau kalo misalkan level 1 Nambahnya berapa Tapi kayaknya sih Harusnya sih gak jauh banget sih Gak tau juga sih Gak tau juga sih Gue gak tau juga Kalo kalian tau Kalo level 1 Dia nambahnya berapa Comment di bawah aja temen-temen ya Oke Ini akan Gue langsung upgrade lagi temen-temen Upgrade yang kelima 321 ribu Oh my god damage nya pak 321 ribu damage Harganya 175 ribu Oke Gila sih Nah ini peak lagi nih Ini peak lagi nih Ini kayaknya nambah lagi nih Iya ini kayaknya nambah Nambah damage per wave lagi Kita coba ya langsung temen-temen ya Update yang ke enam Nambah damage nya hampir 1 juta Oh tapi nambah SPA ya Nambah SPA 3 Oke Nambah SPA 3 Dan dia peak sun pak ya Harganya 350 ribu Oke Oke Oh oke Dia jadi Dia jadi circle Buset udah gede juga circle EOI Temen-temen ya Oke Oh Gila Escanor Dawan Anjir ada tuh sana cu Gokil Gila Tapi kenapa jadi balok gitu Oke Wah ini keren sih Dia jadi gede Oke nambah damage nya sama aja ya Gue kira Gue kira kalo plus peak itu Damage per wave nya bakal Bakal nambah cuy Tapi nyatanya tidak temen-temen Dan ini Wah ini udah boleh berbahaya nih Ini gue gitu dulu Ini gue akan bikin Biar bisa ngeslow temen-temen ya Biar bisa ngeslow Gue butuh ngeslow ngeslow cuy Butuh ngeslow ngeslow Temen-temen ya Bentar Oke Udah-udah-udah bisa ngeslow Oke Gue akan upgrade lagi Upgrade yang ke 7 Berarti sekarang ya Dia nambah damage 1 juta pak Gokil Nambah damage nya 1 juta temen-temen ya Dan harganya 600 ribu Oke Alright Gak terlalu mahal sih Kayaknya escanor ini ya Mahal apa enggak sih Gak terlalu sih menurut gue sih Oke Kita langsung aja Ini damage nya masih 1071 Oh kayaknya mentoknya cuma segitu kali ya Kemarin ada yang ngomong Kayaknya bisa sampai 100 ribu udah Masa sih Oke Kita coba upgrade yang terakhirnya temen-temen Upgrade yang terakhir Damage nya tambah 1,8 juta Gila damage nya gede banget pak 1,8 juta Harganya cuma 1 juta 500 pak Ini murah sih Udah max level ya Udah udah max Oh my god 100 Buset Sebener pak 100 ribu pak Gokil pak Wah gila sih guys Gila sih Gue gak nyangka banget sih Gue gak nyangka bisa sampai 100 ribu sih Sumpah Gue gak nyangka Bisa sampai 100 ribu per wave pak Itu gila banget sih Itu Anjir limitless cu Nambah Gila udah 5 juta Liat gak sih damage nya Ini kalian gak bisa Gak bisa tau damage asli escanor tuh Mentoknya berapa cu Karena Dia ya begini nambah terus Anjir tergantung dari wave kalian Dan tergantung kalian naruhnya dari mana gitu Jadi Gak tau kapan Mentoknya tuh kapan gitu Anjir damage nya gila sih Animasinya juga lumayan gede gitu Lumayan ya Lumayan gak bagus-bagus banget Cuman Anjir liat 100 ribu damage pak Per wave loh guys Gue penasaran apakah itu Apakah Apakah dia akan nambah Per wave nya Kalau misalkan Gue taruh Taruh on win gitu Nambah gak Penasaran gue Kita langsung aja Shinzo Kita sekalian liat damage nya berapa temen-temen ya Anjir pak 15 juta Wah Gila 15 juta Cuman range sih emang sih Range nya cuma 78 ya SP nya 9 pak Gila Coba kita liat Kalau misalkan Gue kasih on win Apakah wave nya nambah Aduh dia udah keburu mati duluan lagi Anjir Udah berkurang nambah lagi wave nya Anjir Oke ini sekarang kayaknya udah mau ganti wave nih Kita kasih aja cuy ya Oke 100 ribu oke Tetep ya 100 ribu ya Itu udah gue kasih buff dulu temen-temen ya Jadi ya emang gak nambah Kayaknya cuma tetep 100 ribu Gak cuman sih Anjir liat gak sih Udah 16 juta pak Tadi perasaan pas gue ngomong baru bentaran aja Udah 15 juta Ini 16 juta pak Wah gokil banget damage nya pak Damage nya Wow sih Jujur aja ya Damage nya wow sih Wow pak Damage nya wow banget pak Gila pak 100 ribu per wave loh guys Itu kalian 10 wave aja 1 juta nambahnya pak Gokil gak sih Itu 1 juta base nya loh Kalo kalian buff lagi Nambahnya jauh banget pak Sumpah Kita coba aja deh ya Nih kan 100 ribu kan Kita sasagi aja Pasti udah lebih dari 16 juta nih Lihat gak sih Udah 17 juta pak Gila liat gak Iya kan Iya kan Jadi dia nambah 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 100 ribu Itu di base nya pak Jadi kalo kalian buff lagi Damage nya Ya bertambah lagi Lebih dari 100 ribu Anjir Gokil pak Jadi ya mungkin bisa Naiknya bisa sampe I don't know 200-300 ribu mungkin per wave Anjir nih OP banget sih Ini meta sih menurut gue sih Ini gue yakin meta sih Apalagi sekarang Infinity kan udah gak ada Air unit kan Jadi ini pasti meta Karena dia cuman ground Temen-temen nih Kalo gak perhatiin Dia cuman ground Dia bukan air unit Tapi gak masalah Karena dia emang unit Yang dibuat khusus untuk Infinite Anjir Nambah damage nya Gokil anjir Kita lihat lagi berapa sekarang Udah 18 juta kah Harusnya Aduh gila Hampir 18 juta Lihat pak Damage nya hampir 18 juta Tapi range nya masih 78 ya Oke Sekarang kita coba kasih Merlin 78 Harusnya nyampe sih 100 sih Kita coba ya Harusnya nyampe temen-temen ya Kita langsung aja range booster Berapa Anjir 105 Ya ini bagus banget sih Ini bagus banget Kalo kalian pakein blue op Udah no debat temen-temen ya Pakein blue op aja udah paling bagus Terus kalian tambah sama Merlin lagi Jadi dia bisa Bisa menutupi Keburukan dia Di dalam sisi range Temen-temen ya Karena emang Range nya burik gitu Cuman 78 pak Itu pun kalo dikasih blue op Kalo gak dikasih blue op Itu cuma 60 Anjir Kecil banget Jadi emang kalian harus kasih blue op Terus kalian kasih Merlin gitu Untuk damage ini udah Udah gak usah diragukan sih Ini udah GG banget damage Apa Unit apa Yang ground Damage nya udah Udah mau 20 juta Anjir Gila Gokil baru wave 57 Udah mau 20 juta Ibu Apa nih Ajir tapi Ribut banget pak Oh gue kalah Oke Ya Ya kalian bisa liat temen-temen ya GG banget gila sih Damage nya udah hampir 20 juta pak Ini pun Ini pun gue gak main Bener-bener main ya Kalo misalkan gue main Gue kasih BB Atau mungkin Gue kasih on win nya On win nya gue cycle terus Itu gue pasti Damage ini Adonan mungkin bisa lebih dari 25 juta Mungkin bisa lebih dari Berapa 30 juta lebih mungkin Ya temen-temennya Gila gokil Ini escanor GG sih Gue berani bilang ini Ini meta pasti Gue jamin Meta untuk Infinity temen-temen ya Leaderboard ya Terutama leaderboard Karena damage nya emang Ya gila banget Dengan SPA 9 loh SPA 9 loh guys Itu lebih kecil daripada Gon ya Jauh lebih kecil daripada Gon 9 Lebih kecil daripada Jiren So ya Itu aja temen-temen Kayaknya untuk Video kita kali ini Gue sangat recommended Untuk escanor Cuman ya sekali lagi Emang agak susah ya Kalian untuk nge-gacanya Itu agak susah Siapa tau ada goddess disini Oh ada Bukan-bukan Bukan goddess ini Bukan goddess Bukan-bukan Emang agak susah Untuk Untuk dapetin Bahan-bahan Evolve nya si escanor Tapi worth it pak Worth it So ya Thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Like jangan suka Di subscribe Lalu bisa Subscribe Nggak usah apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao